Pemerintah kita menuju informasi yang berikutnya. Seribu live streamer disiapkan pada pameran dagang internasional di Pasar Turi, Surabaya. Selain didorong untuk ekspor, UMKM lokal Surabaya ini juga diharapkan membuka peluang di Pasar Indonesia Timur. Tingkatkan jumlah pengunjung serta umset penjualan. Pasar Turi baru Surabaya yang menggandeng Zabit Mart akan menggelar pameran dagang internasional dan UMKM. Siap ekspor serta mendatangkan seribu live streamer untuk live streaming di media sosial. Nantinya para live streamer sini akan menjual produk milik 500 UMKM yang terdiri dari 300 UMKM dalam negeri serta 200 UMKM mancanegara. Pameran dagang internasional yang diberi nama Blight Expo akan dilaksanakan selama setahun ke depan. Selain itu pameran dagang internasional ini akan menjadi yang terbesar dan terlama di Indonesia. Pada pameran dagang internasional ini dilakukan untuk mendorong UMKM agar mampu menembus Pasar Indonesia Timur hingga internasional. Terlebih mampu menjalankan kita sama bisnis dengan luar negeri untuk meningkatkan nilai ekspor. Kita butuh jurasi satu tahun karena kita gak mau ekspor ini hanya sekedar marketing saja jualan lalu gak ada follow up-nya. Kita mau lewat ekspor ini benar-benar teman-teman UMKM itu dapat hasil dan betul-betul produknya siap ekspor dan benar terjadi. Oleh sebab itu itu tidak mudah dan tidak sebentar makanya kita butuh satu tahun. Nah selebihnya kita juga mempersiapkan ada services dimana seperti translation, interpretator, lalu juga ada pengurusan izin-izin. Jadi seperti kayak halal, internasional juga butuh halal. Jadi mau urus kemana? Nah kita sediakan juga. Jadi kita betul-betul melengkapi Pasar Tungur ini dengan siap untuk membantu teman-teman keluarkan naik kelas. Pada Blight Expo kali ini selain menghadirkan seribu live streamer juga menghadirkan penerjemah hingga agen perjalanan bisnis untuk mempermudah transaksi bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha.